Oke, beberapa hari yang lalu gue baru aja ngebahas iPhone yang baru gue beli ini adalah iPhone 14 Pro Max resmi Indonesia Ya kan, dan kayak boring banget gitu bahasnya Dan beberapa hari yang lalu lagi gue bahas si iPhone SE, ya kayak gini Dan beberapa hari yang lalu lagi iPhone, iPhone, dan iPhone Dan sekarang, gue bakal bahas, ya kemarin gue udah seneng banget bahas Poco X3 NFC Parah sih, ini adalah handphone yang gemes dan ini, sumpah ini HP ganteng banget Ganteng tuh dalam hal dipake enak, ini ganteng menurut gue ya, kalau HP gue bilang ganteng Dipake enak, modelnya oke, ya kan, dan fungsional banget buat gue Ini ngebantu banget buat kerjaan harian gue, ini handphone secondary gue, HP kedua gue Jadi gue sekarang lagi pake 2 HP ini, iPhone 14 Pro Max ya, sama Poco X3 NFC Dan sumpah ini handphone bagus, parah ya Mungkin video review X3 NFC ini ada di deskripsi, ini HP sejutaan bisa banget ngalahin iPhone harga 3 juta, 4 juta Dan ada yang nanya, bang, gak jomplang tuh lu pake iPhone 14 Pro Max sekarang, terus HP kedua lu Poco X3 NFC ini Enggak boy, nanti gue bikin dah video terpisahnya Tapi barangkali buat lu yang kepo, X3 ini sehebat apa sih? Videonya udah gue buat, link videonya ada di deskripsi Nah, berhubung karena gue seneng banget sama si Poco, ya ini Karena gue seneng, yaudah lah, gue beli salah satu produk Poco yang baru ya Ya, ini dia Poco X6 ya, X3, X6 Ini kalau bisa dibilang, Poco ini, ini gue beli baru, bener-bener fresh Tapi udah gue unboxing karena buat video dokumentasi, gue beli online Ya bisa dibilang 3 juta sekian, ya buletin lah, ini HP 4 juta gitu HP 4 juta dari si Poco ini, sebagus apa sih? Seganteng apa, sekeren apa sih? Berhubung karena gue seneng banget sama X3, jadi gue beli yang ini Dan mungkin kalau gue suka sama ini, nanti kita beli lagi varian Poco lagi ya Kita timbun konten Poco di channel gak jelas gue ini Oke, jadi sebelum itu kita unboxing aja Kita unboxing dulu, tapi gue paling risih kalau unboxing ada plastik-plastikannya Ini plastikannya, buka ya lah ya Ya biar bedah Ini gak terlalu guna nih Nah, gini kan enak, anjay HP baru, HP baru Oke, untuk dari depan bagian kotaknya ada tulisan Poco X6 Ada tulisan logo Poco, ada tulisan 5G-nya disini I know, buat lo yang udah tau Poco X6 ini dari channel yang lebih proper dari gue Ya udah lah ya, ini video, anggaplah re-unboxing lagi Biarkan gue bercengkrama dengan HP baru gue ini, anjay Udah lama banget gue gak beli HP baru ya dari si Poco ini Kira-kira 4 juta, se-experience apa gue ngebacotin HP ini ya kan Ini dari depan seperti ini, dari samping seperti ini bentukan kotaknya Ya polosan, sampingnya lagi begini, ya begitulah Kalau dari belakang seperti ini bos, anjay Disini lo bisa lihat ada spesifikasi singkat yang bla 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 By the way, gue beli resmi ya, ini resmi-resmian Sorry-sorry aja boi, gue mah belinya yang resmi-resmi aja gitu Ngomong banget gitu gue Nah disini ada tulisan Powerful Snapdragon bla 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 Crystal Razer bla 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 Ini udah AMOLED layarnya, 64MP kameranya ya Yang gue suka dari HP ini salah satunya Baterainya bukan baterai biasa Ya, ditambahin 100 mAh dikit 5100 mAh Kayaknya gue bosan, boring banget denger baterai yang tulisannya 5000, 5000, 5000 Ini 5100, lebih 100 sikit ya Ya produk-produk Poco, rata-rata kayak gitu semua Kayak X3 ini Ini X3 aja baterainya 5100 juga ya 5160 Ya nilai plus lah, seriusnya maha ya Nambah-nambah sekian-sekian menit lah lifetime-nya Nah disini Terus yang kedua yang gue suka banget, 67W dia Turbo Charging, turbo Kami suka turbo Sini ada Hi-Res Audio, bla 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 Ini yang warna putih RAM 12GB, internalnya 256GB Ya RAM 12GB ya Jangan kalian samakan dengan Itel 24GB RAM-nya Fix, gak sehat kalian Oke lah, kita langsung Gue langsung unboxing aja Sudah sabar boy Anjay Kuning kali, ya Sumpah gue males grading sih video gue Jadi kalau video gue hasil tone warnanya bla 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 Ya bodoh amat lah ya Lagi mager banget gue sumpah Kita unboxing Bawa-bawa barang baru cuy Swear ini judulnya Video unboxing sambil bacot Gak jelas mungkin ya Dan sini ada Apa ini Tulisan Pokoknya beraksi Jujur ya Gue belum tonton video unboxing Dari channel-channel manapun Gue gak nonton bla-bla-blanya Ya udahlah Jadi ini bener-bener My first experience To know what is inside the box Sumpah ngomong apa Si gila ini ngomong apa sih Nah di handphone ini Ini gede sih sebenernya Cuman karena Sekarang tangan-tangan coli kiawan Gue udah terbiasa pake Si 14 Pro Mac ini Jadi berasanya nih HP udah B aja tuh Kalau kita liat ukurannya Iya Sama ya kan tuh Sama boy Ya jadi Ya gitu deh Ini ada tulisan Poco X3 Powerful Snapdragon Gen 2 Cree service Bla-bla-bla Ya bla Lo udah pada tau lah Bagian belakang seperti ini bos Kita Kita Sampingkan dulu ya Sekarang Kita liat dalemannya Nah That's my baby That's my baby 67 watt Kurang apa coba Kurang apa Kurang apa Gue tuh Gue tuh paling seneng banget Kalau HP tuh Casannya gede-gede Bogem-bogem Apalagi yang ori-ori Boon gini Seneng banget gue Casannya seperti ini 67 watt ya Gede Parah Dulu jaman gue bocil Ini 67 watt ini Casannya tuh Hanya ada di casan laptop Yang super besar Segini kali ini Segini Wah sebogem gini Wah gede lah Kayaknya gak buat Di kamera Yang 67 watt Dulu banget tuh Jaman bahwilea tuh Ya Casan-casan Buat laptop Laptop yang masih tebal-tebal gitu Casannya Ini kabelnya Ya of course Sudah type C Ini type C Kabelnya bagus cuy Kabelnya bagus Ya Ya Harganya 4 juta Yaudah lah Udah Gak ada apa-apa lagi Ada yang belum gue buka Disini Nah Ini dia Ini Berserta Ini ada SIM Ejector Dan Kita Dapat Softcase Disini ada Ini apa ini Sticker Ya Sticker buat dilengketin Dimanapun Kalian mau lengketkan Disini ada Kebijakan garansi Dan disini ada Alamat-alamat Buat garansinya Ini Penggunaan singkat ya Panduan mau mulai cepat ya Nah begini Ya Orang tuh Kalau buat Sesuatu tuh Yang berhubungan dengan Manual-manual book Itu ya Simple-simple aja Jangan pakai Bab 1 Bab 2 gitu Ya Males gitu Bacanya ya kan Gini kan enak gitu Ya Simple Dikasih gambar yang simple Ya Gak usah buah warna Juga gak apa-apa gitu Udah Ini aja dalamannya Ini gue Susun-susun dulu Ini kita keluarkan dulu dong Kita keluarkan dulu Kita keluarkan dulu Anjay 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 Nah ini Masukin dulu Kita Set Susun dulu boy Set Dan Kita balikin lagi Ke menu utamanya This is the very very This is the fucking Chasya Cium dulu Arama baunya Bahwa barang baru Itu emang beda ya Kalau beli HP bekas bodaki Nah Ini kalau kita lihat Ini Ada Arsiran-arsiran Ala-ala Lantai rumah gue Kayaknya Lantai rumah gue Yang harga puluhan juta Udah mulai tersaingin Sama backdoor Yang ada di Poco X6 ini Wah Kayaknya gue harus Bayar desainer lagi nih Buat Renof Lantai di rumah gue Ya Karena lantai puluhan juta Udah sama ya Lantai gue yang puluhan juta Ini udah sama Sama backdoor Si Poco X6 ini Sumpah-sumpah Ayo dong Dihujat dong Di kolom komen ya Bacutan gue Oke Dari bagian belakang Seperti ini bentukannya Jujur Ini bukan kaca ya Dan Ya Ini bukan kaca sih Asli Ya Ya Tulis di kolom komentar Buat lo yang Bisa alat bacutan gue Ini lingkaran kameranya Gede banget asli Sumpah Lingkaran kameranya Gede banget cuy Ya Gede banget Banget pake Banget 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 ya Ini Dari samping tuh Nimbul banget sih Dari samping tuh Terlalu nimbul Terlalu nimbul Ya Gede banget anjeng Gede banget Terus Tombol-tombol nih Padat rigit ya Ya Gak kayak Gak terlalu berasa HP murah gimana Gitu ya Ini padat ya Diklik-klik gitu Bagian atas disini Lo bisa liat Komplet parah ya Disini Ada sensor Ya buat ala-ala remote ya You know lah ya Produk-produk Xiaomi Poco gitu Terus Disini ada lubang microphone Ya Disini ada lubang speaker Ya Setau gue Gue belum nyoba sih Jujur sumpah gue Gak pernah liat review-review HP ini sebelumnya Disini ada jack audio Bagian sampingannya lagi Polos ya Sim tray-nya dimana Sim tray-nya ada di bawah Sumpah ini HP elegan banget ya kan Kotak banget gitu Kayak Al-ala iPhone banget ya Disini Port udah type C Ada Lubang speaker Sama buat sim tray Dan disini ada lubang microphone Bisa gak sih Apple tuh kalau bikin HP ya Polosan aja gitu Gini Gak ada lubang baut ya Gak ada baut-bautan Kan lebih elegan gitu Enak gitu Diliat Anjay Gue sama-sama Gak sampai desain iPhone Tung nih HP Shiny 4 juta Oke Handphone ini udah gue nyalain Dan Tara 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 Layarnya ajib Bayangkan Layarnya ajib banget cuy Layarnya ajib Gila sih Ini Kalau bisa dibilang Ini handphone Salah satu HP Yang menurut gue ya Yang cukup nyaman bagi gue Ini Tahu gue lagi menghayati Yang pertama ini handphone ringan ya Gak terlalu berat Baterai 5100 Layar sebogem ini Ya Terus yang kedua Halus banget transisinya Ini Udah sih Nantilah ya gue bahas Ini gue pakein dulu Kita pakein dulu ya Se nge fit apa Anjay 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 bos Oh gila sih Ganteng banget ya kan Ganteng banget HPnya Parah 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 Sekarang kita coba My first impression About this camera Ya Sekarang gue bakal Tastis-tastis Untuk kameranya Kita coba Jepret dulu Nanti gue bakal buat video terpisah ya Cuy Jadi lu harus sabar-sabar aja Nah ini Ini Kamera mahal tuh begini Kamera mahal tuh begini Seharusnya ya Seharusnya tuh seperti ini Cakep ya kan Nanti gue bakal bahas lagi Lebih detail Untuk handphone ini Karena gue bakal coba pake Beberapa saat dulu Ya nanti Ada video part-part Selanjutnya lah Intinya Dan Ya udah mungkin Ini handphone Salah satu HP terganteng ya Gue gak tau judul video ini apa Tapi maklumin lah ya Kalau judulnya aneh Ataupun Atau apapun itu Dan isi video juga aneh Atau apapun itu Ini gak jelas Gue taruh sini lah Dan sampai jumpa Di video berikutnya Peace Peace